Melihat historis dari tahun 2002 ke tahun 2023, ya dimungkinkan memang terjadi kondisi ekonomi yang kurang bagus ke depannya. Tetapi kalau kita berbicara ke syariahnya sendiri, alhamdulillah pasar syariah itu tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi yang ada saat ini. Perekonomian syariah itu dengan tidak terlalu melihat gejolak-gejolak yang akan ada. Karena sistem yang ada di Bank Mega Syariah sudah mengantisipasi, sudah memitigasi resikonya ke depannya. Beberapa pertemuan kemarin juga dengan Bank Indonesia itu sudah lebih fokus ke Bank Syariah. Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap sahabat Tuki sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Sahabat Tuki, kita tahu bahwa ekonomi global 2023 diramalkan tidak begitu baik. Anda kutip surap. Tapi khusus Indonesia kabarnya tidak langsung mengenah seperti itu. Dan beberapa pengamat mengatakan ekonomi di Indonesia kuat. Apalagi di Sulawesi Selatan. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahkan Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan hari ini. Tapi bagaimana realnya di masyarakat kita dan dihubungkan dengan perbankan? Hari ini saya bersama dengan Ibu Khadijah Samad, area manager Sulawesi dan Kalimantan, PT Bank Mega Syariah. Nah ini, bagaimana kabar? Ibu Ija, sehat? Assalamualaikum, sehat baik Pak Uki. Ibu Ija, kelahiran 20 Mei 70 Makassar ya? Masih muda. Masih muda, dua anak. Ibu Ija, dengan komentar saya tadi di awal, bahwa secara global perekonomian tidak terlalu bagus. Tapi Indonesia menurut Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bahwa kita cukup kuat. Nah kalau dihubungkan dengan perbankan, khususnya Syariah, bagaimana Ibu melihat ini sebagai area manager di Sulawesi dan Kalimantan? Oke. Sebelumnya, terima kasih sudah diundang ke sini ya Pak Uki. Oke, makasih. Oke, kita langsung aja dari pertanyaan yang tadi udah disampaikan ke saya. Kalau kita melihat, khususnya karena background saya dari Syariah ya Pak Uki ya. Kalau kita melihat memang sih penyampaian dari beberapa pertemuan di antara perbankan, ya memang sih kalau kita melihat kondisi, melihat historis dari tahun 2002 ke tahun 2023, ya dimungkinkan memang terjadi kondisi ekonomi yang kurang bagus ke depannya. Tetapi kalau kita berbicara ke Syariahnya sendiri, alhamdulillah pasar Syariah itu tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi yang ada saat ini. Karena kalau kita melihat dari sistem perekonomian Syariah sendiri, itu karena bank Syariah itu sudah istilahnya gini, contohnya kalau kita bicara terkait yang paling khusus ke pembiayaan. Jadi kalau pembiayaan, kalau jangka panjang di perbankan Syariah itu di bank Syariah sendiri sudah mengatur. Jadi pada saat kita menentukan margin di awal, itu insya Allah tidak akan berubah ke depannya. Nah itu prinsip yang dijalankan oleh bank Syariah, perbankan Syariah, sehingga untuk kondisi di tahun 2023 ini, Bismillah kita akan menghadapi dan akan menjalankan perekonomian Syariah itu dengan tidak terlalu melihat gejolak-gejolak yang akan ada. Karena sistem yang ada di bank Mega Syariah sudah mengantisipasi, sudah memitigasi resikonya ke depannya. Jadi aman ya? Kalau kita bilang aman, tidak juga. Tapi insya Allah kita masih akan tetap jalan. Terbukti dengan beberapa pertemuan kemarin juga dengan Bank Indonesia itu sudah lebih fokus ke bank Syariah. Kan Pak Uki juga bisa melihat perkembangan perbankan Syariah sekarang, di mana semua perbankan konvensional itu memiliki bank Syariah. Karena ke depannya, terlebih lagi di Makassar atau di wilayah kita di Indonesia Timur, market Syariah itu masih sangat cukup besar. Masih sangat cukup besar untuk kita garap. Jadi insya Allah ke depannya, Bismillah kita jalan, kita hadapi kondisi yang ada, semoga tidak seperti yang dikhawatirkan. Ibu Ija kan untuk area manajer di Sulawesi dan Kalimantan. Kekuatan dua daerah ini apa, Bu? Kalau kita melihat dari, kita berbicara dari sisi perbankan Syariah lagi ya, di wilayah Timur ini, kita melihat bahwa ekonomi retail yang jalan. Oh, retail ya? Ekonomi retail. Yang terdampak misalnya dari kondisi COVID kemarin, itu kan usaha-usaha yang terkena dampak langsung itu adalah usaha-usaha yang besar. Jadi usaha-usaha yang kecil, yang retail, UMKM, yang retail itu terdampak tapi tidak terlalu terkena dampak. Nah, kalau kita di Syariah sendiri, khususnya di wilayah Timur dan fokus bisnis Bank Mega Syariah secara nasional, itu kita akan masuk ke bisnis retail tentunya, consumer goods, dengan pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau kita di wilayah Timur ini, memang banyak sekolah-sekolah kan Pak Uki, contohnya di area Sulaka itu saya membawahi Gorontalo. Gorontalo itu terkenal dengan pendidikannya. Kan di sana sekolahnya banyak, pesantrennya banyak, universitasnya, sekolah tingginya banyak. Jadi, Bank Mega Syariah tahun 2023 ini akan fokus ke situ. Fokus ke pendidikan dan kesehatan. Oke. Kalau kan kita tahu bahwa kalau di Kalimantan itu juga Sulawesi, misalnya Sulawesi Tenggara itu kan juga banyak tambang di situ. Tambang, iya. Itu masuk juga untuk Syariah? Masuk. Jadi, semua segmen usaha, semua segmen bisnis itu sebenarnya Syariah cocok. Oke. Jadi, bukan hanya UMKM. Bukan hanya UMKM. Kelas atas juga, kelas besar juga ya. Pasti bisa juga. Kalau dikatakan bahwa kita sudah bebas COVID ini 2023 kan, dan Ibu mengatakan bahwa ekonomi justru kuat dan tidak terpengaruh. Kira-kira berapa persen kenaikan ekonomi yang bisa naik saat ini setelah masuk 2023 ini? Percepatannya kira-kira begitu. Memang sih kalau percepatannya mungkin kita tidak bisa langsung digas begitu ya. Oke ya. Tetapi ya memang kita tetap harus melihat. Makanya bisnis-bisnis yang kita akan fokus di situ adalah bisnis yang sustainable. Jadi, seperti rumah sakit, kesehatan. Ya, karena melihat contoh kemarin kondisi COVID-19, di mana ternyata setelah dilihat, ternyata di wilayah Indonesia Timur ini, khususnya di Makassar, ternyata sarana dan fasilitas kesehatan itu kurang. Oke. Disitulah Bank Megasariah kenapa sampai kita mengambil fokus bisnis untuk tahun 2023 ini, oh ternyata usaha atau bisnis di bidang kesehatan itu sangat penting. Oke. Setelah itu ya, setelah melihat kondisi itu. Dan kalau melihat kenaikannya berapa persen, semoga bisa naik di sekitar 30-40 persen. 30-40 persen. Oke. Kalau soal fasilitas kesehatan, dalam pertemuan saya dengan beberapa dokter kemarin, dikeluhkan adanya alat-alat yang mahal dan sulit untuk dibeli. Nah ini bisa di cover oleh bank ya? Bisa. Sangat bisa. Bank Sariah, Bank Megasariah ini ya? Terutama Bank Sariah, Megasariah. Iya, iya, iya. Ya, contohnya beberapa rumah sakit di wilayah area Sulaka ya, Pak Uki ya. Itu kita sudah membiayai beberapa klinik, beberapa rumah sakit. Nah, kemudian juga kan kita, ya namanya kita Bank Sariah ya, Pak Uki. Oke, jadi beberapa komunitas, beberapa apa, seperti contohnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ya itu kita sudah bekerja sama. Karena kita tahu bahwa khususnya Muhammadiyah tuh. Muhammadiyah tuh kan punya sekolah, punya rumah sakit. Nah, kita akan masuk ke situ untuk bersinergi mengembangkan kesehatan dan pendidikan. Oke, oke. Nah, kalau bicara soal pinjaman ini, kalau Sariah apa sih bedanya dengan konfen? Konfen? Iya, iya, iya. Ya, itu paling sering. Paling sering banyak ditanyakan ya, Pak Uki, terkait apa sih perbedaannya. Kadang-kadang ada nasabah yang bilang, ah sama aja. Iya, iya kan, sama aja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita betul-betul melihat dan mempelajari betul bagaimana sistem di Sariah itu sangat berbeda. Bedanya tadi saya sampaikan ke Pak Uki di awal bahwa misalnya kita pembiayaan. Di Sariah itu, ya Sariah ini kita berkiblat kepada Al-Quran dan Hadis. Itu dua itu. Nah, di mana Al-Quran dan Hadis itu kita harus betul-betul mengetahui perjanjian yang ada di dalamnya. Jadi, singkatnya begini, simpelnya begini, Sariah itu kita harus berakat dulu. Contoh kalau orang akat nikah, kalau tidak sepakat tidak jadi, tidak terjadi akat itu kan. Nah, di Bang Sariah seperti itu. Jadi, apa yang kita akatkan di depan, contoh misalnya margin sekian persen, itu yang akan berlaku sampai dengan selesai. Disepakati dari awal. Disepakati dari awal. Itu perbedaannya. Tapi, saya enggak perlu menyebut perbandingannya dengan klonfen. Jadi, kalau disarankan oleh Ibu Ija, ya harusnya ke Sariah gitu ya? Harusnya. Harusnya ke Sariah. Sahabat Uki, Ibu Ija memang sekarang di area manager Sulawesi dan Kalimantan di Bank Mega Sariah. Sebelumnya, Ibu Ija aktif sebagai di Bank Mu'amalat. Sebelumnya lagi di Sariah Bukopin dan di Bukopin. Jadi, setelah Bukopin masuk Sariah, kemudian Sariah terus sampai sekarang. Iya, Alhamdulillah. Apa alasannya pindah dari konfen ke Sariah? Ini pribadinya. Kenapa mesti pindah? Apa karena pakai jilbab jadi harus pindah? Iya, sebenarnya salah satunya begitu, Pak Oki. Oke, bagaimana? Jadi, saya cerita dari awal waktu saya di Bank Konfen. Oke. Kan sebelum adanya Bank-Bank Sariah yang dimiliki oleh beberapa Bank Konfen itu, kan sudah ada Bank Sariah Mandiri, DSM kan? Ya, teman saya, saya berteman, bergaul dengan teman-teman yang ada di Bank Sariah Mandiri, gitu. Nah, terus di tahun 2011, Alhamdulillah saya dapat rezeki untuk berangkat haji. Nah, berangkat haji, pulang dari berangkat haji itu, saya merasa bahwa saya nggak boleh lagi melepas hijab saya, kan? Jadi, disitulah awalnya saya mulai belajar, belajar mengetahui lebih banyak lagi tentang Sariah. Nah, kemudian perjalanannya Bang Sariah Bukopin diresmikan, tuh Pak Oki. Oke. Ya, saya ditawarinlah oleh Direksi, ya disampaikan ke saya, Ya, masa kamu cuma mau ngembangin Bank Hukopin Konfen sih? Nggak ada orang loh di Bank Sariah, ya udahlah kamu pindah ya. Tentunya, kalau kita dalam Islam, mau melakukan sesuatu, kita sholat istihara, kan? Oke. Ya, udah setelah sholat istihara, minta restu suami dan ibu, Bismillah, saya pindah ke Sariah. Dan, Alhamdulillah, saya lebih tenang dan istiqomah di Bank Sariah. Wa Alhamdulillah. Insya Allah. Bang Sariah Bukopin waktu ya? Iya. Pusisi terakhir, manajer bisnis. Manajer bisnis. Berapa tahun jadi manajer bisnisnya? Empat tahun. Empat tahun ya? Mungkin lima tahun ya. Setelah dari situ ke Bank Muamalat. Bank Muamalat, satu tahun sembilan bulan. Oh, cepat itu. Cepat. Nah, kemudian sekarang di Bank Mega Sariah. Ini udah berapa lama? Bank Mega Sariah mau empat tahun. Oh, lumayan. Iya. Oke. Ibu Ija, ini kan kesibukannya, kalau saya lihat ya, sebagai di Organisasi Perempuan Indonesia Maju, PIM. PIM. Ketua Bidang Ekonomi dan Perdagangan. Iya. Kemudian di Perbanas wilayah Sulawesi Selatan, juga di BMPD wilayah Sulsel ya, wakil ketua bidang sosial. Ini bagaimana mengatur waktunya nih? Bagaimana untuk keluarga nanti? Ini kan orang-orang di bank itu kan waktunya sudah panjang. Tampak organisasi, bagaimana keluarganya, bagaimana mengatur waktunya, Bu? Iya, saya melihat dari sisi positifnya, Pak Uki. Oke, selalu dari positif ya? Iya, haruslah. Oke, oke. Harus. Saya melihat dari sisi positifnya bahwa kita di bank itu kan, mau bank sariah, mau bank konvensional, semua kan bermuara ke layanan. Oke. Kan bermuara ke layanan di mana kita memberi pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Nah, kalau misalnya tidak ada nasabah yang masuk di bank, orang bank kerja apa? Gitu kan? Oke, oke. Nah, saya masuk ke organisasi PIM, masuk ke organisasi lainnya mungkin yang saya tidak sebutkan. Untuk menunjang pekerjaan. Tujuan saya itu adalah untuk menunjang pekerjaan saya dan tim. Mencari nasabah. Sudah pasti. Oke, oke. Lanjut. Sudah pasti. Nah, untuk membagi waktu, insya Allah semua bisa dijalani sepanjang. Niat kita memang kerja itu adalah ibadah dan hasilnya adalah untuk keluarga. Mantap. Insya Allah. Anak-anaknya sudah besar, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Yang pertama sudah selesai kuliah. Yang kedua insya Allah kelas 3 SMA sudah mau masuk universitas. Mantap. Terakhir, Bu Ija. Harapan, Bu Ija. Sekarang ini kan sudah area manager. Salah Wesi Dapan. Mantap. Masih adakah harapan-harapan ke depan? Yang diinginkan. Dari tadi, Kak Uki itu nyebutnya area manager. Suwesi Kalimantan. Sebenarnya, sebagai manusia berbangga hati boleh. Oke. Tetapi, itu lebih kita ambil sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus kita kemban, yang kita pertanggung jawabkan. Tentunya juga pertanggung jawabkan ke yang di atas, kan? Begitu. Jadi, harapan saya sih, kalau misalnya, kalau melihat dari historis saya, ya memang saya bekerja terus kan dari awal. Saya pengen mencapai yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih bagus lagi gitu. Tapi, kalau memang saya masih dikasih kesempatan untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, itu kan berarti saya dipercaya. Dan saya akan bekerja sebaik-baiknya. Perusahaan memberikan saya kepercayaan yang lebih mungkin nantinya, Alhamdulillah. Yang jelas, tujuan saya semuanya adalah untuk ikut mengembangkan perekonomian syariah, dan lebih berkontribusi kepada perusahaan di mana tempat saya bekerja. Kita doakan segera menjadi direksi. Oke, terima kasih Ibu Hadija Samad dan sahabat Tuki. Perbincangan yang singkat ini, kita mengambil manfaatnya. Kita belajar sedikit soal syariah dari Ibu Ija. Terima kasih Ibu Ija atas waktu yang diberikan kepada sahabat. Terima kasih Ibu Ija. Terima kasih Ibu Ija.